Setelah namanya viral karena disebut wali, Ustadz Encep asal Sukabumi Jawa Barat menerim berikan klarifikasi. Ustadz yang kerap bertelanjang dada saat berceramah membantah bahwa dirinya wali. Karena merasa dirugikan dengan pesan suara yang menyebutkan bahwa dirinya wali, Ustadz Encep akhirnya melaporkan kasus ini ke polisi. Dirinya bahkan tidak mengerti asal-muasal pesan suara tersebut. Sebelum warganet, dihebohkan dengan sebuah pesan suara yang menyebutkan bahwa Ustadz Encep sebagai wali. Pesan suara itu juga menyebutkan Ustadz Encep dilantik Nabi Hidir dan Yiroro Kidul. Lalu bagaimana duduk perkara sebenarnya? Kita akan membahasnya bersama dengan Kasat Raskrim Porres Sukabumi, AKP Rizka Fadila. Selamat sore Pak Rizka. Selamat sore Pak. Pak bisa diceritakan saat ini informasi yang kami dapatkan, Ustadz sedang diperiksa di kepolisian. Apa saja yang dibahas dan bagaimana pemeriksaannya saat ini? Ya, untuk saat ini, untuk Ustadz Encep sebagai pelapor, sudah kita lakukan pemeriksaan. Dan jalannya pemeriksaan menyatakan bahwa informasi yang menyatakan bahwa Ustadz Encep ini mengakui sebagai wali itu adalah hukus ataupun tidak benar. Nah, apakah polisi juga sudah menyelidiki dari mana asal pesan suara yang berterbar di masyarakat? Untuk pesan suara sendiri, itu kita sudah mendapatkan kopiannya dan kita sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan merunut dari mana masyarakat mendapatkan kopian voice note tersebut. Siapa sumber dari suara tersebut Pak? Apakah memang suara dari wali atau suara orang yang mirip Ustadz maksud kami? Jadi, voice note itu diduga, kita sudah menduga mengantongi namanya. Dari voice note tersebut, dia mengatakan bahwa, menyatakan bahwa Ustadz Encep ini adalah seorang wali. Dan sudah dikhitbah ataupun oleh Nabi Sidir. Baik, sebenarnya sudah berapa lama Ustadz Encep ini menyiarkan firman kepada warga di sekitar tempat dia tinggal, Pak Rizka? Kalau menyatakan bahwa Ustadz Encep ini adalah seorang pemuka agama. Dan dia juga sudah tahun-tahun memimpin pondok pesantren di sana. Bahwa yang menyatakan bahwa bersangkutan pengaku wali itu adalah hukus, tidak benar. Baik. Lalu apakah memang biasanya Ustadz Encep ini selalu menyampaikan ajarannya dengan bertelanjang dada, seperti itu? Tidak. Bahwa kebiasaan Ustadz Encep dalam melakukan aktivitas tidak menggunakan baju itu baru dilakukan beberapa minggu ini. Dan itu pun menurut keterangan dari Ustadz Encep merupakan kepatuhan yang bersangkutan terhadap amanat gurunya, seperti itu. Baik. Kalau untuk saksi, sudah siapa saja yang diperiksa, Pak? Kita sudah melakukan pemeriksaan saksi-saksi, kurang lebih ada lima orang saksi, termasuk dari rekan-rekan Ustadz Encep. Kemudian yang melakukan pengajian, termasuk dengan pejabat desa pun sudah kita lakukan pemeriksaan. Apa saja keterangan yang diterima oleh pihak kepolisian, dan seperti apa ajaran dari Ustadz Encep ini? Ada garis besarnya bahwa ajarannya tidak ada masalah, dan tidak ada yang menyatakan bahwa Ustadz Encep ini sebagai wali. Baik. Nah, kalau untuk penyelidikan sendiri, Pak, nanti ke arah mana ini? Apakah ke arah undang-undang ITE yang akan dibawa, atau undang-undang lainnya, Pak? Ya, untuk sementara ini, bahwa kita akan menggunakan undang-undang ITE, karena undang-undang pencemaran nama baiknya itu menyebar kepada pihak masyarakat buah, sehingga menimbulkan keresahan. Baik. Terima kasih, Pak Rizka, atas informasinya kita nantikan bagaimana update dari lanjutan penyelidikan kasus ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di AIN Newsore. Terima kasih telah menonton!